Auzubillahiminasyaitonirojim, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirrohim, alamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kita semua mendapatkan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, alaihi wa salam, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir, amin ya robbalalamin. Ashadu'an la ilaha ilaullah, wa ashadu'ana muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, yang benar datangnya dari Allah SWT, dan yang salah dari saya yang meng-upload. Dibacakan terjemah Hadith Sahih Riwayat Bukhari nomor 229-252. Hadith Bukhari nomor 229. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, Telah menceritakan kepada kami Man berkata, Telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Masud dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak minyak samin. Beliau lalu menjawab, Buanglah bangkai tikus itu dan lemak yang ada di sekitarnya. Man berkata, Telah menceritakan kepada kami Malik apa yang aku tidak bisa menghitungnya. Ia berkata dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Bukhari Hadith Bukhari nomor 230. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami Mamar dari Hamam bin Munabi, Dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Setiap luka yang didapatkan seorang Muslim di jalan Allah, Maka pada hari kiamat keadaannya seperti saat luka tersebut terjadi, Warnanya warna darah dan harumnya sewangi misik. Bukhari Hadith Bukhari nomor 231 telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, Telah mengabarkan kepada kami Shuaib berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abu As-Zinat, Bahwa Abdurrahman bin Hurmus Al-Araj menceritakan kepadanya, Bahwa ia mendengar Abu Hurairah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kita adalah orang yang datang terakhir dan akan menjadi yang pertama pada hari kiamat. Bukhari Hadith Bukhari nomor 232, Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadith sebelumnya dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing pada air yang tidak mengalir, Lalu mandi darinya. Bukhari Hadith Bukhari nomor 233, Telah menceritakan kepada kami, Abdan, berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Bapakku, dari Syubah, dari Abu Ishaq, dari Amru bin Maimun, dari Abdullah, Berkata, Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, Beliau mengucapkan, Dalam jalur lain disebutkan, Dan telah menceritakan kepadaku, Ahmad bin Usman, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syurai bin Maslamah, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf, dari Bapaknya, dari Abu Ishaq, berkata, Telah menceritakan kepadaku, Amru bin Maimun, bahwa Abdullah bin Masud, Menceritakan kepadanya, Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat kabah Sementara Abu Jahal dan teman-temannya duduk di dekat beliau. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, Siapa dari kalian yang dapat mendatangkan isi perut, Jerohan, Unta milik Bani Fulan, Lalu ia letakkan di punggung Muhammad saat dia sujud. Maka berangkatlah orang yang paling celaka dari mereka, Ia lalu datang kembali dengan membawa kotoran Unta tersebut. Orang itu lantas menunggu dan memperhatikan, Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud kotoran itu, Ia letakkan di punggung beliau di antara kedua pundaknya. Sementara aku hanya bisa melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Duh, sekiranya aku bisa menjegah, Abdullah bin Masud melanjutkan kisahnya. Lalu mereka pun tertawa-tawa dan saling menyindir satu sama lain Sedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sujud, Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga datang Fatimah. Fatimah lalu membersihkan kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya seraya berdoa, Ya Allah, aku serahkan, urusan, ku rais kepadamu. Sebanyak tiga kali, maka doa tersebut membuat mereka ketakutan. Abdullah bin Masud meneruskan, Sebab mereka yakin bahwa doa yang dipanjatkan tempat itu akan diterima. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu persatu nama-nama mereka, Ya Allah, aku serahkan, urusan, Abu Jahal kepadamu, Utbah bin Rabiah, Syaibah bin Rabiah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Halaf, dan Uqbah bin Abu Mu'aid. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut yang ketujuh. Tapi aku lupa. Abdullah bin Masud berkata, Sungguh aku melihat orang-orang yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, terbantai di pinggiran lembah Badar, dalam Perang Badar. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 234, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan, dari, Humaid, dari, Anas bin Malik, berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meludah di dalam kainnya. Abu Abdullah berkata, Hadit ini disebutkan secara panjang lebar oleh Ibnu Abu Mariam. Ia berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ayub, telah menceritakan kepadaku, Humaid, berkata, Aku mendengar, Anas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 235, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah, berkata, telah menceritakan kepada kami, Sufyan, berkata, Telah menceritakan kepada kami, As-Zuhri, dari, Abu Salamah, dari, Aisyah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 236, telah menceritakan kepada kami, Muhammad, yaitu Ibnu Salam berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah, dari, Abu Hazem. Ia mendengar, Sahal bin Sat As Saidi, ditanya oleh manusia sedang saat itu antara aku dan dia tidak ada seorangpun yang lebih mendengar tentang pengobatan luka yang diderita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjawab, Tidak ada seorang sahabat yang masih hidup yang lebih tahu tentang itu daripada aku. Pernah, Ali datang membawa perisai berisi air, lalu Fatimah membersihkan darah yang ada di wajah beliau, lalu diambilnya tikar kemudian dibakar dan ditempelkan pada lukanya. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 237, telah menceritakan kepada kami, Abu An-Nu'man, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid, dari, Gailen bin Jarir, dari, Abu Burdah, dari, Bapaknya. Ia berkata, Aku datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku dapati beliau sedang menggosok gigi dengan siwak di tangannya. Beliau mengeluarkan suara, Uuu, sementara kayu siwak berada di mulutnya seolah ingin muntah. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 238, telah menceritakan kepada kami, Usman bin Abu Syaibah, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Jarir, dari, Mansur, dari, Abu Wayel, dari, Hujaifah, berkata, Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 239, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mukotil, berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah, berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Sufyan, dari, Mansur, dari, Sa'ad bin, Ubaidah, dari, Al-Bara bin Azib, berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudhulah seperti wudhu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu, dan ucapkanlah, Allahumma aslamtu waji ilaika wa fawadil tehu amri ilaika wa aljatu zahri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika lamalja wa lamanja ila ilaika. Allahumma amantubi kitapikaulazi ansalta wa nabihi kalazi arsalta. Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, aku sadarkan punggungku kepadamu dengan perasaan senang dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksamu melainkan kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utus. Jika kamu meninggal pada malammu itu, maka kamu dalam keadaan fitrah dan jadikanlah doa ini sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan. Al-Bara bin Azib berkata, maka aku ulang-ulang doa tersebut di hadapan nabi sallallahu alaihi wasalam hingga sampai pada kalimat, Allahumma amantubi kitapikaulazi ansalta, Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, aku ucapkan, wa rosulika dan rosulmu, beliau bersabda, jangan, tetapi wa anabigi kalazi arsalta, dan kepada nabimu yang engkau utus. Bukhari, hadit Bukhari nomor 240, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik, dari Hisham bin Urwah, dari Bapaknya, dari Aisyah, istri nabi sallallahu alaihi wasalam. Bahwa jika nabi sallallahu alaihi wasalam mandi karena janabat, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Bukhari, hadit Bukhari nomor 241, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf, berkata, telah menceritakan kepada kami, Sufyan, dari Al-Amasih, dari Salim bin Abu Al-Jad, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, istri nabi sallallahu alaihi wasalam. Ia berkata, nabi sallallahu alaihi wasalam berwudu sebagaimana, wudunya untuk sholat, kecuali kedua kakinya. Beliau lalu mencuci kemaluan dan apa yang terkena kotoran, mani, kemudian menyiramkan air ke atasnya, kemudian mengakhirinya dengan menyela dan mencuci kedua kakinya, itulah cara beliau mandi dari janabat. Bukhari, hadit Bukhari nomor 242, telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas, berkata, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zib, dari As-Suhri, dari Urwah, dari Aisyah, berkata, aku pernah mandi bersama nabi sallallahu alaihi wasalam dari satu ember terbuat dari tembikari yang disebut Al-Farak. Bukhari, hadit Bukhari nomor 243, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad, berkata, telah menceritakan kepadaku, Abdus Somad, berkata, telah menceritakan kepadaku, Syubah, berkata, telah menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin Hafsah, berkata, aku mendengar, Abu Salamah, berkata, aku dan saudara Aisyah menemui Aisyah, lalu saudaranya bertanya kepadanya tentang cara nabi sallallahu alaihi wasalam mandi, dari janabat. Aisyah lalu minta diambilkan satu bejana air setara dengan ukuran satu so. Kemudian mandi dan menuangkan air ke atas kepalanya, sementara antara kami dengannya terhalang oleh hijab. Abu Abdullah berkata, Yazid bin Harun dan Bah dan Al-Judi, menyebutkan dari Syubah sekadar satu so. Bukhari, hadit Bukhari nomor 244, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad, berkata, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam, berkata, telah menceritakan kepada kami, Zuhair, dari Abu Ishak, berkata, telah menceritakan kepada kami, Abu Jafar, bahwasanya ia berada di sisi, Jabir bin Abdullah, dia dan ayahnya, Ali bin Al-Hasan, dan di dekat Jabir juga ada sekelompok orang yang bertanya kepadanya tentang cara mandi. Jabir bin Abdullah lalu menjawab, cukup bagimu dengan satu so, air, tiba-tiba ada seorang yang berkata, bagiku tidak cukup, maka Jabir pun berkata, seukuran itu cukup buat orang yang lebih lebat rambutnya darimu, dan yang lebih baik darimu. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 245, telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim, berkata, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah, dari Amru, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Sallallahu alaihi wa salam dan Maimunah mandi bersama dari satu ember. Abu Abdullah berkata, terakhir Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Maimunah, padahal yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuwaim. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 246, telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim, berkata, telah menceritakan kepada kami, Zuhair, dari Abu Ishaq, berkata, telah menceritakan kepadaku, Sulaiman bin Surat, berkata, telah menceritakan kepadaku, Jubair bin Mutim, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa salam bersabda, aku menyiram kepalaku sebanyak tiga kali. Beliau memberi isyarat dengan kedua telapak tangannya. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 247, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar, berkata, telah menceritakan kepada kami, Gundar, berkata, telah menceritakan kepada kami, Shubah, dari Mihwal bin Rashid, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah, berkata, Nabi sallallahu alaihi wa salam menguyurkan air ke atas kepala sebanyak tiga kali. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 248, telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim, berkata, telah menceritakan kepada kami, Mamar bin Yahya bin Sam, telah menceritakan kepadaku, Abu Jafar, berkata, Jabir bin Abdullah, berkata kepadaku, anak pamanmu telah datang kepadaku mengisahkan Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ia bertanya, bagaimana cara mandi janabat? Aku menjawab, Nabi sallallahu alaihi wa salam mengambil air dengan tiga ciduk telapak tangannya lalu menyeramkannya ke atas kepalanya, kemudian menyeramkan ke seluruh tubuh. Al-Hasan lalu berkata kepadaku, Aku adalah seorang laki-laki yang rambutnya lebat. Aku lalu menjawab, Nabi sallallahu alaihi wa salam rambutnya lebih lebat dari rambutmu. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 249, telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail, berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid, dari Al-Amasi, dari Salim bin Abu Al-Jad, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, berkata, Maimunah, berkata, Aku menyiapkan air mandi untuk Nabi sallallahu alaihi wa salam. Beliau mencuci kedua telapak tangannya dua atau tiga kali. Kemudian beliau menuangkan air ke telapak tangan kirinya dan membasu kemaluannya. Kemudian beliau usapkan tangannya ke tanah, kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu membasu wajah dan kedua tangannya. Kemudian beliau mengguyur seluruh tubuhnya. Setelah itu beliau bergeser dari tempatnya semula, lalu mencuci kedua kakinya. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 250, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musana, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Ashim, dari Hansalah, dari Al-Qasim, dari Aisyah, berkata, Jika Nabi sallallahu alaihi wa salam mandi janabat, beliau minta diambilkan bejana sebesar bejana yang digunakan untuk memerah susu. Beliau lalu mengambil air dengan telapak tangannya dan mengguyurkannya dimulai dari sisi sebelah kanan lalu sebelah kiri, kemudian menuangkan dengan keduanya pada bagian tengah kepala. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 251, telah menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsah bin Giyads, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bapakku, telah menceritakan kepada kami, Al-Amasih, berkata, Telah menceritakan kepadaku, Salim, dari, Quraib, dari, Ibnu, Abbas, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Maimunah, berkata, Aku menuangkan air untuk mandi Nabi sallallahu alaihi wa salam, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada tangan kirinya lalu membasu keduanya. Kemudian mencuci kemaluannya, lalu menyentuhkan tangannya ke bumi dan mengusapnya dengan tanah, lalu mencucinya dengan air, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian membasu muka dan menyeramkan air ke atas kepalanya. Kemudian beliau bergeser untuk mencuci kedua telapak kakinya, setelah itu beliau diberi handuk, tapi beliau tidak mengeringkan badannya dengan handuk tersebut. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 252 Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Az-Zubair al-Humaydi, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Amasih, dari Salim bin Abu al-Jad, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa salam mandi janabat, beliau lalu mencuci kemaluannya dengan tangan, lalu beliau menyentuhkan tangannya ke dinding, lalu mencucinya dengan air. Kemudian berwudhu sebagaimana wudhu untuk sholat, selesai mandi beliau mencuci kedua kakinya, Bukhari, bersambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!